Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Maka istirahatlah sejenak disana Karena disinilah turun ketenangan Turun ketentera manhati Kedamaian jiwa Dan kata Nabi SAW Ketika ditanya tentang apa itu taman-taman surga Hilaku zikr Itu halako-halako perkumpulan Yang bertujuan dengan zikr Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Menuntut ilmu agama Mempelajari firman Allah subhanahu wa ta'ala Sabda Nabi SAW Petuah-petuah para ulama Dan ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi SAW Kata Ibn Taymiyah Rahimah Allah ta'ala Inna fid dunia jannah Sesungguhnya di dunia ini ada surga Siapa yang tidak masuk ke dalam surganya dunia Tidak akan masuk ke dalam surganya akhir Dan inilah surga Di antara surga-surga Allah di dunia Adalah majlis ilmu agama Kalau kita menjadikan kajian Sebagai hal yang tidak lepas dalam kehidupan kita Apapun kita meninggal Dimanapun kita meninggal Usia berapapun kita meninggal Kita meninggal di dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala Karena di antara betul jihad Kata Nabi SAW Siapa yang sering keluar untuk belajar ilmu agama Dia sejatinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan kitab-kitab Bululul Maram Kitab Buljami Yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Askulani Rahimah Allah ta'ala Dan Alhamdulillah Pak Kita tiba di bab baru Ya di bab yang ketiga Setelah selesai dari dua bab yang pertama Yang pertama bab apa? Bab adab Bab adab Yang kedua bab apa? Bir wasila berbakti dan silaturahmi Nah sekarang ya bab yang ketiga Itu bab zuhud wa waror Kalau dua bab yang pertama Lebih kepada interaksi Antara kita dan manusia yang lain Adab etika Adab berbicara Adab majelis Adab makan minum Adab yang lain Kemudian bab yang kedua Berbakti kepada orang tua Silaturahmi Kepada sesama Ya kerabat Kemudian berbuat baik Kepada sesama Nah sekarang kita berurusan dengan diri kita Itu bab yang ketiga Bab zuhud dan waror Zuhud dan waror Mungkin kita sering dengar istilah ini Kita kenalan dulu dengan apa itu zuhud dan apa itu waror Zuhud artinya tidak suka Zuhud itu tidak suka Tidak pengen Tidak butuh Ya Kita suka sama toilet Suka gak sama toilet Kita hiasin toiletnya dengan hiasan-hiasan yang indah Enggak Tapi kita butuh Tapi gak suka Ya Nah ini gak suka gak butuh Tapi belum tentu kita tidak memilikinya Karena kadang kita punya tapi kita gak butuh kepadanya Kenapa kita gak butuh Kenapa kita gak suka Karena kita menganggapnya remeh Nilainya kecil Sepili Kaleng-kaleng Kita menganggap bukan sesuatu yang mewah Bukan sesuatu yang hebat Sesuatu yang besar Ini arti zuhud secara bahasa Jadi zuhud artinya gak butuh Karena menganggap itu nilainya kecil Ada pun waror Waror artinya menahan diri Mencegah diri Untuk meraih sesuatu Karena belum yakin tentang status sesuatu itu Ini halal gak ya Ini subhat gak ya Ini halal atau haram Jadi dia menahan diri dari sesuatu hal Karena khawatir dirinya terjemus ke dalam kesalahan Itu namanya waror Jadi contoh waror Ketika Nabi SAW Pernah mendapati kurma yang jatuh di jalan Apa hukum mengambil barang yang jatuh di jalan Boleh Kalau sepilih Seribu Ketemu uang seribu langsung masuk kantong Boleh Karena seribu insya Allah gak dicari Kalau seratus ribu Gak boleh langsung masuk kantong Ada fikihnya sendiri Fikih lukotoh namanya Harus diumumkan selama satu tahun Ketemu tas di masjid Ketemu tas di masjid Kalau tas hilang insya Allah dicari Gak boleh kita ambil Tapi kalau permen satu Jatuh di jalan Ambil Bismillah Rezeki anak soleh Kenapa sesuatu yang remeh Nabi pernah mendapati sebutir kurma Dan ini kurma ini sesuatu yang remeh Boleh langsung dikonsumsi Tapi Nabi SAW gak mau makannya Bukan karena Nabi gak suka Nabi kepengen Kata Nabi SAW Seandainya bukan karena aku takut Ini jangan-jangan kurma sedekah Karena Nabi gak boleh makan sedekah Keluarga Nabi gak boleh makan sedekah Ini diantara keistimewaan Nabi SAW Kalau kita boleh makan sedekah Kalau emang layak mendapatkannya Orang miskin, orang fakir Dan semisalnya Ini menunjukkan Tawaduknya Nabi SAW Nabi itu seorang Nabi, Rasul Tang lima perang Pimpinan Presiden bahasa kita Tapi beliau mau makan kurma Yang jatuh di jalan Gak ada istilah Mubazir Kalau kita kan ada nih Belum lima menit Gak masalah Ini diantara bentuk Waroknya Nabi Nabi khawatir Jangan-jangan di kurma sedekah Kalau kurma sedekah Nabi SAW Gak halal untuk mengkonsumsinya Jadi ini arti zuhud dan warok Perbedaannya Meninggalkan yang tidak bermanfaat Untuk akhirat Olahraga Bermanfaat Tapi kalau olahraga setiap hari Setiap pagi Siang, sore Ditinggalkan Bukan karena haram Tapi karena Gak bermanfaat Untuk akhirat Main game Ya Selama gamenya Sebagian orang bilang Boleh Boleh Cuman gak layak Kita main game Ini untuk Anak-anak Main game Kalau anak-anak zuhud Dia tinggalkan Untuk game Kenapa Gak bermanfaat Untuk akhiratnya Ini zuhud Ya seperti Jalan-jalan Rekreasi boleh Tapi setiap hari Rekreasi jalan-jalan Ya Makan enak boleh Tapi setiap hari Makan enak Ini namanya Orang yang tidak zuhud Kenapa Tidak meninggalkan Hal yang tidak bermanfaat Sedangkan warok Tarkuma Yadur Meninggalkan Yang memudoratkan Kita di akhirat Yang membahayakan Kita di akhirat Baik itu Hal yang haram Maupun hal yang Belum jelas Subahat Ini halal Atau haram Gak ya Saya gak tau Tinggalkan Itu namanya warok Dari pengertian Dan perbedaan ini Kita dapat kesimpulan Mana yang lebih Utama Zuhud atau warok Zuhud atau warok Warok Meninggalkan Hal yang haram Dan subahat Sedangkan zuhud Meninggalkan Hal yang mubah Yang tidak Bermanfaat Mana yang lebih utama Zuhud Zuhud atau warok Mana yang bilang zuhud Angkat tangannya Yang lain malu-malu Warok Kalau orang meninggalkan Banyak olahraga Karena Allah Subahanahu wa ta'ala Apalagi Hal yang haram Dan Subahat Kalau hal yang Boleh saja Ditinggalkan Ya Apalagi Hal yang haram Dan subahat Karena itulah Zuhud Lebih utama Jadi zuhud Tingkatannya Lebih utama Tingkatan warok Meninggalkan haram Meninggalkan subahat Tapi zuhud Lebih lagi Hal yang boleh pun Ditinggalkan Selama tidak Bermanfaat Untuk akhiratnya Dan ini adalah Hamalan hati Pak Seorang yang zuhud Terhadap dunia Dia tidak butuh Sama dunia Tapi dia bisa Jadi punya dunia Jadi orang zuhud Itu bukan orang yang Miskin Orang yang kiri Tidak Bisa jadi Dia tidak zuhud Orang miskin Tapi berutuan Dalam hati Setiap hari Aku ingin kayu Aku ingin mobil bagus Aku ingin maini Ini tidak zuhud Tapi orang yang kaya Hatinya ada Atau Hartanya ada Di tangannya Kalau dari sedekah Sudah Ya ada sebuah Ilustrasi Orang yang punya uang 50 ribu Dan 5 ribu Datang Celengan lewat Ya dia tanpa Lihat lagi langsung Dikeluarkan Kemudian Berlalulah Itu celengan Kemudian Eh Nah Kayaknya salah masuk Niatnya pengen Masukin 5 ribu Ternyata Yang dimasukin 50 ribu Dia lihat celengan itu Nah Berjalan jauh Ini Tanda Dunia Itu bukan Ada di tangan Tapi dimana Di hati Kalau kehilangan Harta Langsung Kepikiran terus Berarti Dunia ada di hati Dunia itu Seperti air Pak Sedangkan hati Itu seperti perahu Kalau perahu Kita Di atas air Aman Kalau Hati Atau Hati kita Atau air itu Dunia di luar Hati aman Kita kaya Rumah kita mewah Mobil kita bagus Tapi tidak masuk Ke dalam hati Aman Kita bisa berlayar Seperti perahu Airnya banyak Tapi kalau air Masuk ke dalam perahu Meskipun sedikit Bahaya Bisa bikin Perahu itu Tenggelam Jadi orang yang Zuhud meletakkan Harta pada tangannya Pada pakaiannya Bukan pada hatinya Orang yang gak Zuhud Meletakkan Harta pada Hatinya Dan ini IPR kita Pak Kalau kita udah cinta Sama dunia Dunia hilang Itu rasanya sedih Sekali Tapi ketika kita Berusaha Kita gak butuh Kepada dunia Dunia ini Hanya fasilitas Yang membantu Kita untuk hidup Pakaian Kendaraan Tempat tinggal Maka apapun Yang terjadi Terhadap dunia kita Hati kita akan menjadi Lapang Saya pernah dulu kuliah Punya jam bagus Maklumlah Jarang punya jam bagus Sekali beli jam bagus Keren banget Warnanya hijau Hijau hitam Hijau hitam Jadi kayak corak-corak Ini Corak-corak Ular gitu Ya Suatu ketika Jam saya rusak Itu sedihnya Subhanallah Saya bilang Oh gak boleh Kayak gini Ini berarti Dunia ada di hati Maka saya berusaha Sejahtera itu Untuk menjadikan Barang-barang Yang saya miliki Itu tidak menempati Tempat saya Ketika barang rusak Udah lah Namanya barang Ketika itu beli jam lagi Rusak lagi Gak terlalu sedih Namanya apa? Namanya Barang-barang dunia Pasti akan tiada Motor Bagus Ketika lecet Ya sudahlah Gak masalah Ya Rumah Ketika ada yang Bocor sedikit Gak Gak masalah Kenapa? Karena kita menjadikan Dunia itu Ada di luar hati kita Dan ini PR yang sangat berat Karena suhu itu Lebih tinggi daripada warah Nah sekarang kita akan Baca hadisnya Ya Jamnya masih Jam 6.40 ya Alhamdulillah Ya Hadis yang pertama Dalam kitab ini Ini hadis yang pernah Dibahas Dalam kitab Arba'in Nawawi Ya Mungkin sama Ustaz Fahri Sudah pernah dibahas Ya Yang ketika itu Masih bayi Artinya ketika Nabi wafat Umurnya 10 tahun Baru plus 3 SD Kok bisa Meriwatkan hadis Dari Nabi S.A.W. Padahal Dia anak kecil Jawabannya Boleh Anak kecil Mendengar hadis Tapi Dia menyampaikannya Setelah balik Sama kayak Orang kafir Orang kafir Pengajian Duduk dia di masjid Ya Dia dengar sebuah hadis Tapi gak boleh Dia menyampaikan hadis tersebut Setelah dia masuk Islam Dia sampaikan hadis tersebut Oh dulu Waktu saya masih kafir Saya pernah ikut pengajian Saya dengar hadis ini Disampaikan Maka boleh Dia menyampaikan hadis tersebut Dalam rangka Ini ya Menyampaikan hadis Karena menyampaikan hadisnya Ada adab-adabnya tertentu Beliau mengatakan Saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Dan beliau Mengisyaratkan Kedua tangannya Terlujuknya Ketelinganya Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Yang haram Dalam Islam Sudah jelas Yang haram Sudah jelas Dan diantara Yang halal dan haram Ada yang Subhat Yang ragu-ragu Kalau halal Jelas putih Kalau haram Jelas hitam Nah ini Abu-abu Tidak banyak Manusia mengetahui Yang abu-abu Sebenarnya Abu-abu ini Hitam atau putih Halal atau haram Siapa yang meninggalkan Yang subhat Yang gak jelas Yang abu-abu Maka dia sudah Menjaga Agama Dan kehormatannya Barang siapa Yang dia terjumus Kedalam yang subhat Yang gak jelas Maka dia akan Terjumus Kedalam hal yang haram Seperti Pengembala Yang mengembala Kambing-kambingnya Hewan ternaknya Hawlal hima Dekat Batas larangan Biasanya Dilarang masuk Gitu ya Ada Tulisan Ini Mengembala Mengembala Kambing Dekat Dilarang masuk Tadi Bisa jadi Ternaknya Tidak boleh masuk Tanpa izin Penguasa punya Seperti itu Dan batasan Larangan Allah Tanah larangan Allah Adalah hal-hal Yang Allah haramkan Di dalam jasad kita Tubuh kita Badan kita Ada segumpal daging Kalau daging itu Bagus Maka bagus Semuanya Anggota badan kita Dan kalau Buruk dan rusak Daging tersebut Maka rusaklah juga Semua anggota badan kita Mata, telinga, mulut, lisan, tangan, kaki Ala wahyal kolbu Dan dia adalah hati Alias bahasa kita Jantung Mutafakun alaih Bukhari dan Dan muslim Kita bicara dulu Dalam islam itu Ada tiga perkara Halal Haram Subahat Halal itu apa? Sesuatu yang Allah Bolehkan Syariat Bolehkan Dan ini hukum asal perkara Pempek halal Otak-otak halal Buah apel halal Buah pisang halal Makan hewan halal Kecuali ada dalil yang mengharamkan Jadi yang halal itu banyak Gak ada istilah Haram Haram gak lo Bukan haram-haram gak lo Haram itu sedikit Karena itu kita bahas yang haram Sisanya halal Ya Contohnya Jual beli Ada kata dalam akuran Uhilla 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 Dihalalkan kalian Dihalalkan kalian Ya Yang kedua Jelas haramnya Maka dilarang Haram yang jelas Contohnya Di dalam Al-Quran Dikatakan Hurrima 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 Barangnya Contohnya Khomer Miras Minuman keras Atau Bagbi Atau Bangkai Atau Guk-guk Rica-rica Ya Kalau di Jawa itu ada Guk-guk Rica-rica Ya hati-hati pak Jadi pecil lili di Jawa Ada Guk-guk Rica-rica Berarti itu Daging Yang kedua Haram Karena sebab Mendapatkannya Halal Nasi goreng Tapi gak bayar Ya Atau halal Ya Apa Makanan Tapi dia dapat Dari menipu Cara dapetinnya Gak Gak benar Merampok Mencuri Suap Dan semisal Nah yang ketiga Yang jadi masalah Shubahat Ya gaji Gak jelas Abu-abu Gak Jelas Halal Tapi juga Gak jelas Haram Dan kata Nabi Ya'alamuhun Nakathiru Minanas Gak banyak Manusai yang Tahu Ini Keutamaan Orang Yang punya Ilmu Dia bisa Tahu Bagi orang Abu-abu Bagi dia Hitam putih Karena itulah Kita selalu butuh Kepada ahli ilmu Dalam Menjalani kehidupan Kita yang Kadang banyak Hal yang Abu-abu Kenapa Kita banyak Hal yang Abu-abu Karena kita Gak berilmu Karena kita Kurang semangat Belajar Ya pengajiannya Cuman ketika Ada akekahan Saja Ya Atau ada Makanan Saja Ya Karena jamaah Itu ada yang Jamaah Kajian rutin Ada yang jamaah Walimah Ada yang jamaah Tabli Akbar Beda-beda Dan kalau kita Allah berikan Kesempatan Pengajian Sepekan Dua kali Tiga kali Empat kali Masya Allah Bapak ini Seindah-indah hidup Ya Istiqamah lah Di atas Hal tersebut Dan saya dapeti Bahkan meninggal Ya dapeti Beberapa orang tua Meninggal Saya punya pengajian Di Palembang Tujuh tahun Di Imam Syafi'i Pelaju Itu yang paling membekas Di hati Kenapa? Karena banyak orang-orang tuanya Ya dari dia Mau nikahin anak Sampai dia Jenggotnya putih Meninggal Ya Itu Majelis ilmu Menjadi bagian dari dirinya Hustun Khatimah Insya Allah Kita berbaik sangka Ya Karena yang dilihat adalah Ending kehidupan Kalau muda Wajar Muda-muda nih Muda-muda pengajian wajar Ya Istri baru Emang satu ya Anak baru Baru satu Ya Atau mungkin belum nikah Belum sibuk Tapi kalau orang-orang Ya yang udah Beranak Pina Ya Orang-orang yang udah Banyak usahanya Masih pengajian Luar biasa Luar biasa Dan cara metode belajar Kata para ulama Adalah Telinga Mata hati Ya Telinga mendengar Mata memperhatikan Harus main dua-duanya pak Mana yang lebih enak Nonton TV Da'wah Gak ada suara Ya Atau denger radio Gak ada gambar Atau nonton TV da'wah Gak ada suaranya Jelas pilihan terakhir Karena telinga Dan mata Ya Ini main Denger radio Enak Baca Buku Enak Tapi nonton Lebih enak Orang malas Baca buku Orang malas Denger radio Bioskop Gak pernah sepi pak Sinetron Ya ratingnya tinggi Kenapa Karena orang Suka melihat Dan mendengar Begitu juga belajar Ya kenapa Banyak para ulama Ya karena ulama Langsung melihat Ekspresi ustadnya Kalau umahat Umahat kan Cuma denger suaranya saja Tidur gak kelihatan Makan gak kelihatan Kalau kita kan Wah khusus semua Kalau makan kelihatan Eh yang makan itu berhenti Eh yang tidur itu bangun Inilah diantara Kutaman kita jadi Sebagai laki-laki pak Kenapa Karena kita bisa Mempelajari secara langsung Tapi ingat Libatkan hati Karena fokusnya di Hati ini kuncinya Jadi ya Telinga mendengar Mata melihat Dan hati memperhatikan Ini namanya Cara belajar Nah sekarang Kita ngomongin waro Kita bahas tadi waro Siapa yang menjaga Hal-hal syubahan Diantara sikap waro Manusia Adalah meninggalkan Hal yang gak jelas Ini halal gak ya Haram gak ya Udahlah tinggalin dulu Ragu-ragu tinggalkan Dan level waro ada dua Level tinggi Level rendah Level rendah Meninggalkan hal-hal yang Haram Jelas haram Kita gak makan Bangkai Kita gak makan babi Anjing Kita gak minum khamar Itu mah Level rendah Biasa itu Karena udah jelas Haramnya Tapi level waro Yang paling tinggi Itu dia meninggalkan Hal yang belum jelas Bagi dirinya Karena dia takut dengan dosa Ada sebuah kisah indah Maupun agak unik Dan pernah kita bahas juga ini Tentang kisah Paijo dan Bejo Bahasa kita mungkin Kita bahasakan Paijo dan Bejo Paijo ini Seorang saudagar tanah Jualan tanah Sedangkan Bejo ini Dia butuh tanah Mungkin untuk Buat rumah dan semisal Ya dia datang ke Si Paijo Paijo Jual tanah Dan tanah Kapeling kosong gak Sekarang lagi musim Di Prabowo juga Ya saya beli Tanah Berapa ukurannya Kapeling 15 x 20 Berapa sekian Ya deal Ya makasih ya Ini suratnya Sertifikannya Selesai Kemudian Talangan kemudian Namanya tanah Mau digarap Mau bikin fondasi Mungkin atau Mau dibajak sawah Ketika digali-gali Dia dapetin Sebuah bejana Dari emas Bejana dari Emas Ya Atau bejana Isinya emas Atau bejana Itu pun Terbuat dari emas Ya Bejo langsung Datakin Pak Ijo Tok Tok Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ijo Apa kabar Oh Bejo Silahkan Masuk-masuk Duduk sebentar Ya Nak ngopi Apo nak teh Ya Kenapa datang Sini Jadi cek ini Ada masalah Ada tanahnya Bagus tak Oh bagus Cuman ini Aku tuh Kugali tanahnya Cuman dapet Bejana dari emas Ya Aku kan beli tanah Bukan beli emas Aku balik Sama kau Pak Ijo Ya Kalau ketiga Pak Ijo Oh terima kasih Ada lagi Itu kalau kita Ya Tapi Pak Ijo Juga warok Sorry bro Saya kan jual Tanah Dan Isinya Yang di dalam Itu milik kamu Enggak Saya beli tanah Bukan beli emas Ini punya kamu 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 Berebutan dia Gara-gara Pak Warok Pak Bukan gara-gara Gak pengen harta Semua pengen emas Tapi sebagai sikap Warok Seseorang Lihatlah ketika Nabi SAW Membuang Cincin emas Sahabat Kan kita gak boleh Laki-laki pakai Emas Ada sahabat Yang mulia Pakai cincin emas Nabi marah Dirampas Dilempar Kamu Ada baik Yang masuk Ke barang api Ke tangannya Pegi Nabi SAW Iya Kemudian Kata sahabat yang lain Embe'lah Mas itu Embe'lah Iya Karena itu Mas dia Kan Boleh dijual Boleh gak jual Mas Boleh Untuk istri boleh Boleh Kalau sedekahkan Boleh Boleh Iya Tapi apa Tapi dia Warok Saya gak mau Mengambil Barang yang telah Dibuang oleh Nabi SAW Kalau kita disitu Langsung Tup Iya Ini diantara Bukti Para sahabat Warok Yang jelas Yang belum jelas Itu beliau gak mau Karena beliau takut Dengan Dosa Oleh sebab itulah Kita seorang muslim Pun harus Menjaga Diri Jangan sampai Menyebabkan Agama Dan Kehormatan Kita tercelah Boleh Klarifikasi Ya Klarifikasi Boleh Ya meskipun Kalau bagi kita yang Husnozon Gak perlu Iya Kalau orang mu'min Lihat Husnozon dia Tapi sebagian orang Kadang gak Bisa husnozon Sehingga butuh Klarifikasi Contoh saya Mungkin pernah Naik Ojek Tiba-tiba Ojeknya pecah ban Di depan DA Kalau disini Apa disini Para pemulih ini Saya gak tau ya Kalau di Palembang Ada namanya DA Dharma Agung Iya Pak pak Turun sini pak Pecah ban Iya pecah Pecah ban Iya Aku gak tau Belakang itu DA Dharma Icon lewat Ya anda kan pake tos Dari keluar itu Pake ini Sepatu Jadi seolah-olah orang Lihat saya baru keluar Dari Dari sana Assalamualaikum 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 Oh bukan Jelas Aku tadi itu Naik ojek online Tiba-tiba Bannya pecah Aku turun ke disini Aku lagi nyari ojek juga Bukan dari keluar Dari belakang Boleh kita Klarifikasi Kalau itu Bisa merusak Kehormatan diri kita Hadisnya Padahalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah Beliau Ketika Etikaf Ya Di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau pernah Pengen mengantarin Istri barunya Ya Namanya Sofiyah binti huyai Satu-satunya Istri nabi Yang bukan berasal Dari bangsa arab Orang yahudi Terkenal dengan Kecantikannya Jadi istri nabi ada berapa pak Sebelas Meninggal dua Jadi Sembilan Jadi meninggal nabi Menyesakan Sembilan Sembilan istri Salah satunya Sofiyah binti huyai Nah Di antara Adab Bolehnya Seorang keluar Etikaf Mengantar istri pulang Malam hari Ini Sofiyah mau pulang Malam hari Sebagai suami yang baik Dianterin Dianterin Kemudian Ada dua orang Yang melihat Kaknya Posturnya ini Bukan istri dia Istri nabi Kayaknya badannya Gak ada yang kayak gini Gak ada yang pendek Seperti ini Kemudian Mereka Pergi mereka Jangan cepet Cepet Kata nabi Alah risikuma Pelan Pelan Kalau kita disini Ini istri baru saya Sofiyah binti huyai Anabi Gak mungkin kami seuzon Gitu ya Maksudnya kita Ustaz Gak mungkin Kami seuzon Kata nabi Jangan kayak gitu Sesungguhnya setan itu berjalan di peredaran darah anak Adam Bisa jadi setan memasukkan sesuatu di dalam hati Suuzon Buruk sangka Dan ini kita Kita pelihara dan kita rawat Dan jadi sesuatu yang Yang bisa membuat kita berburuk sangka kepada saudara kita Jadi perlu Misal kalian lagi minum Botolnya cuma punya botol bir bintang Botolnya itu Kita lupa Ngerobek itunya ya Ngerobek apa? Ngerobek mereknya Kita isi dengan Air biasa Atau air yang agak kuning Teh misalnya Ya Kita minum pakai itu Ya Ustaz minum Bir bintang Bukan bukan Ini nih wadahnya Coba lah Coba lah Ya Oiyoeteh ya Gitu ya Jadi ini penting kita klarifikasi Kalau itu berkaitan dengan agama A Agama dan kehormatan kita Nah sekarang kita bahas sebab kerancuan Ya Subahat Kenapa? Adanya abu-abu ini kenapa? Yang pertama Karena ada dalil yang membolehkan Dan dalil yang melarang Contoh diantara yang abu-abu zaman sekarang Bagi sebagian banyak orang adalah musik Karena seolah-olah ada yang membolehkan Ada yang melarang Hadis yang melarang banyak Hadis yang membolehkan ada Sebagaimana Ya Orang wanita Anak-anak kecil yang berdendang Ya Pakai rebana Di hari raya Kata Nabi biarin aja Ini dalil yang membolehkan Membolehkan Padahal itu khusus rebana saja Musik rebana Di hari raya Dan untuk anak-anak perempuan Ya Itu pengkhususan Tapi bagi sebagian orang Ini dalil bolehnya Jadi ini yang membuat mereka itu abu-abu Karena ada dua dalil Yang satu membolehkan Yang satu melarang Maka sikap warok kita Adalah meninggalkannya Ya Ada ulama yang mengharam ke ini Boleh peda ini Ada yang bilang haram Wah tinggal kebelah Aku ngambil amannya baik Ini warok Sikap yang terpuji Atau yang kedua Tidak ada dalilnya Kali yang pertama Ada dalil yang melarang Ada yang membolehkan Yang kedua Tidak ada dalil yang melarang Tidak ada juga dalil yang mengharamkan Contohnya Makan Te'wan Apa hukum Te'wan ini Bagi sebagian kita Makan kepiting Atau makan buaya Dalam sebagian mazhab Karena Buaya Ada yang bilang Bertaring Ada yang bilang Hewan air Apa hukum makan buaya Buaya itu hewan darat Atau hewan Kalau buaya darat Jelas gak boleh dimakan ya Buaya Hewan air Atau hewan darat Air Enggak dua tempat Dia itu ke permukaan Hanya untuk bertelur Berarti dia hewan Air Jadi boleh Boleh Menurut sebagian para ulama Karena yang namanya Hewan air itu Boleh dimakan Meskipun bertaring Kalau ada laut Lautnya boleh pak Singa Laut Boleh Anjing Laut Ada lautnya Boleh dimakan Dugong Gata bahasa sekarang Iya Putri Duyung Halal dinikahi Gak ada Kalau seandainya ada Ya duyung Ikan duyung Ya boleh dimakan Meskipun ada taringnya Hewan laut Begitu juga buaya Tapi sebagian yang lain Mengatakan gak Ya gak boleh Dan sebagai sikap kita Hati-hati Lebih baik Ting Tinggalkan Iya Karena tidak ada dalil Yang mengatakan Haramnya makan hewan Yang berada di dua Dua tempat Ya Atau yang bilang Haram menggabungkan Antara Ikan darat Hewan darat Dan hewan Laut Dalam satu Piring Makan ayam Sama makan Ikan Ya takutnya berantem Mungkin Enggak ya Tapi gak benar itu Jadi kalau tidak ada dalil Yang melarang Ataupun membolehkan Maka kembali Ke kaedah umum Pak Jika perkara ibadah Hukum asalnya Haram Ya ada Abu Janda itu Atau Kunjuk 30 juta Bagi yang mengatakan Haram Dalil yang mengharamkan Selamat Natal 30 juta Laju Karena memang tidak ada dalil Yang tersurat Mengharamkan Maupun Membolehkan Kembali ke kaedah hukum asal Kalau perkara agama Ini kan perkara akidah Karena Natal adalah hari raya mereka Akidah mereka Kelahiran anak Tuhan Maka kembali Ke hukum asal Bahwasannya Perkara ibadah Akidah Itu diharamkan Mana dalil yang melarang Mulut Nabi Mana Ya kan itu kan Oncak mereka Mana dalil yang melarang Talilan mana Ya silam Mana Mati Kalau agama Jangan tanya yang melarang Ya tapi yang memerintahkan Karena hukum asal agama itu terlarang Kecuali yang diperintahkan Boleh kita Ya puasa motih Nggak boleh Nggak ada dalil yang memerintahkan Sedangkan perkara adat muamalah Hukum asalnya dibolehkan Mana dalil yang mengatakan Bolehnya makan pepek Mana Polak baliklah kau Tiba Mana dalil yang melarang Jangan dibolak balikkan Antara akidah Ibadah Dan muamalah Muamalah Cari mana dalil yang mengharamkan Nggak apa gufuda Boleh ustaz Mana dalil yang mengharamkan Boleh kritis Nggak apa gufuda Boleh Mana dalil yang mengharamkan Boleh Tanya dalil yang mengharamkan Karena hukum asalnya halal Tapi ibadah Jangan tanya mana yang menghalalkan Mana yang memerintahkan Karena ibadah itu adalah Dari Allah SWT Kalau kita tanya yang melarang Maka ini adalah sebuah keanehan Tanya mana yang Allah perintahkan Dan Rasulullah perintahkan Contoh lagi Kenapa sebagian abu-abu Yang pertama tadi Karena dua dalil membolehkan melarang Yang kedua Tidak ada dalil Yang ketiga Ustadz-ustad beda pendapat Gofuda Ustadz Erwandi Ustadz Arifin Badri Mengharamkan Ustadz Aminur Baiz Ustadz Yasir Ya menghalalkan Sebagai ustadz yang lain Berbeda pendapat Tentang masalah gofuda Maka bagaimana sikap kita Pilihlah ahli ilmu Yang menurut kita Lebih berilmu Dan lebih hati-hati Ustadz A bilang begini Ustadz B bilang ini Mana diantara keduanya Yang lebih berilmu Dan lebih hati-hati Kita pilih dia Dan tanpa merendahkan Ahli ilmu yang Yang lain Jadi Pak bertanya itu Sama satu ustadz saja cukup Ini kadang broadcast Kadang sebagian Sakit hati pula gitu Kita lah ditanya Lah kita lah jawab Lepunya dia nanya Sama ustadz yang lain Bolok Ustadz Taufik ditanya Ustadz Hidayat ditanya Ustadz Arif ditanya Nah budak itu Lah aku jawab kemarin tuh Ternyata di broadcast Langsung 10 ustadz di kontaknya Kirimnya Enggak loh Pening lah dia Empu ini boleh Ini gak boleh Karena itulah Adabnya Pilih satu saja Kalau kita awam Belum bisa Menganalisis dalil Beda kalau kita santri Boleh dia bertanya Kepada banyak Ini sumber Untuk dia Mempertimbangkan dalilnya Allah Alam Karena tugas kita bertanya Fasalu Al-Zikri In kuntum La Ta'anamun Atau bisa juga Pak Keluar dari Kaedah Atau keluar dari Khilaf Khuruj Minal Khilaf Keluar dari Khilaf Ya Ini adalah Sunnah Bagaimana keluar dari Khilaf Ambil aman Kalau ada yang Berpendapat Wajib Atau Sunnah Maka Kerjakan Eh Wajib Sunnah Kerjakan Contoh Solat jamaah di Masjid Ada ulama yang Mengatakan Sunnah Ya Seperti Mazhab syafi'i Enggak wajib Solat jamaah di Masjid Ini pendapat yang Muqtabar Di kalangan Ahli ilmu Tapi ada Ulama yang mengatakan Wajib Maka Cara keluar dari Sunnah Ya keluar dari Khilaf Adalah kita Kerjakan Jangan Diting Tinggalkan Yang kedua Antara Haram dan Makruh Rokok Ketika awal Muncul Ada yang Berpendapat Cuman makruh Saja Ada yang Berpendapat Haram Maka diantara Sikap kita Keluar dari Khilaf Kita tinggalkan Ya Jangan kita Ngudut Dan semisanya Siapa yang Terjumus Kedalam yang Abu Abu Akan terjumus Kedalam yang Hitam Loh kok bisa Ada dua Cara Yang pertama Mungkin Dia salah Mengira Subhat Dikira Subhat Ternyata Haram Akhirnya Terjumus Kedalam Hal yang Haram Gara-gara Sering Mengambil Yang Subhat Ya Ini diantara Cara yang Pertama Awal-awalnya Subhat 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 Dikira Subhat Padahal Haram Akhirnya Terjumus Kedalam Yang Yang Haram Yang Kedua Awalnya Emang Subhat 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 Apalah Haram Dikit Haram Dikit Haram Dikit Karena Dosa Itu Seperti Rantai Yang Saling Menari Dosa Kecil Dosa Kecil Dosa Kecil Lama Lama Dosa Dosa Besar Maling Cuman Sikot Apalah Cuman Sikot Maling Berdusta Bohong Sikot Bohong Sikot Nari Bohong Lagi Bohong Lagi Akhirnya Terjemus Kedalam Dosa Awalnya Gara Gara Hobi Dengan Hal Hal Yang Subhat Jadi Sikap Kita Kemuslimin Halal Lakukan Haram Tinggalkan Subhat Tinggalkan Ya Allah Tala Alam Kemudian Kata Nabi Analogi Tadi Ini Di Antara Cara Pengajaran Pakai Analogi Nabi Menganalogikan Pengambalah Yang Mengembalah Hewan Dekat Perbatasan Yang Dilarang Oleh Raja Untuk Masuk Cuba Kita Jauh Jauh Ngembalah Nggak Mungkin Masuk Ke sana Pak Kalau Jauh Jauh Ngembalanya Sana Kalau Kita Yang Haram Tinggalkan Subhat Subhat Ditinggalkan Insyaallah Yang Haram Pun Ditinggalkan Tapi Kalau Dia Main Main Apa Dilarang Nih Adoh Dalam Sana Nah Kambing Masuk Ke Situ Woy Kambing Woy Bisa Ngembalanya Itu Kambing Akhirnya Dia Pun Masuk Dilukum Oleh Raja Gara Gara Main Ya Nggak Main Cantik Mainnya Tipis Tipis Akhirnya Terlumus Kedalam Yang Yang Haram Jadi Penting Pak Kita Pak Analogi Dalam Mengajarkan Kepada Orang Karena Bisa Pakai Analogi Analogi Seperti Pohon Kurma Bermanfaat Seperti Ini Seperti Itu Manusia Seperti Cermin Ya Kemudian Ini Jadi Banyak Pakai Analogi Perumpamaan Bapak Bapak Wahai Para Petani Dunia Itu Seperti Rumput Akhirat Seperti Padi Kalau Kita Tanam Padi Rumput Tumbuh Kalau Kita Tanam Rumput Padi Nggak Mungkin Tumbuh Begitu Juga Pak Kalau Kita Kejar Dunia Akhirat Nggak Dapat Kejar Akhirat Dunia Pun Ikut Ikut Dapat Orang Paham Kenapa Analogi Dekat Dengan Hal-hal Yang Dia Dia Dapatkan Ya Allah Alam Kayak Nabi Kan Mengumpamakan Seperti Tawakalnya Burung Itu kan Analogi Biar Orang Mikir Burung Pulangnya Suri Ya Tapi Sudah Bisa Mencukupi Kenapa Kena ketakuan Hatinya Kadang Kita Lembur Terus Tapi Masih Merasa Kurang Reziki Kita Karena Kurang Tawakal Kurang Kekuatan Hati Kemudian Kita Bahas Masalah Hati 7 Menit Lagi Menjelang Azan Judul Kitab Pada Malam Hari Ini Hati Laksana Raja Dan Hati Yang dimaksud Ingat Pak Semua Ungkapan Hati Dalam Kitab-kitab Ulama Itu Jantung Ya Bukan Hati Liver Apa Bahasa Inggrisnya Patah Hati Broken Heart Apa Arti Heart Jantung Bukan Broken Liver Tapi Kan Tidak Seru Sesungguhnya Allah melihat Jantung Jantung Kalian Ngeri Kan Tapi Hati Hati Kalian Silahkan Buka Kamus Besar Bahasa Indonesia Bahasanya Hati Artinya Juga Adalah Jantung Jadi Yang Kita Maksud Adalah Kolbun Kolbun Itu Jantung Hati Bukan Kabidun Kabidun Itu Liver Hati Yang Artinya Liver Dan Inilah Yang Jadi Rajanya Anggota Badan Kita Kata Abu Reroh Al Kolbun Malik Hati Itu Raja Walahu Junud Dan Dia Punya Pasukan Pasukan Tentara Prajurit Mata Telinga Mulut Tangan Kaki Itu Semua Prajurit Raja Komandan Panglimanya Adalah Hati Kalau Rajanya Baik Dia akan Perintahkan Pasukannya Dalam Kebaikan Prajurit Dalam Kebaikan Tapi Kalau Rajanya Rusak Rajanya Enggak Beres Maka Fasadat Junuduh Maka Semuanya Akan Enggak Beres Jadi Diantara Sikap Seorang Mumin Adalah Memperbaiki Sang Raja Memperbaiki Hati Karena Hati Inilah Tolak Ukur Kita Dan Kita Banyak Miss Dalam Masalah Ini Kita Banyak Kurang Dalam Masalah Hati Kita Sibuk Memperindah Fisik Kita Luar Kita Amal Ibadah Kita Tapi Hati Kita Enggak Kita Perbaiki Ini Bantahan Bagi Orang Yang Bilang Jilbab Hati Dulu Mbak Kenapa Hati Ini Dantahnya Kalau Memang Hati Mbak Itu Berjilbab Berjilbab Juga Pakaiannya Wajahnya Ya Kepalanya Kenapa Karena Hati Itu Komanda Yang Penting Hati Dulu Gak Apa-apa Aku pakai Baju Seksi Yang penting Hati Baik Kalau Hati Baik Pakain Gak Kayak Gitu Ya Ini Jadi Murja Sebagian Orang Yang Penting Hati Dan Seterusnya Dan Inilah Yang Dilihat Semuanya Kembali Ke hati Kesabaran Kekuatan Ada Seorang Akhwat Saya Ditinggal Nikah Oleh Seseorang Yang Saya Tunggu Bertahun Tahun Sama Sampai Kuliah Sampai Tamat Dia Ditinggal Nikah Ya Dia Bilang Oh Itu Soal Hati Kekuatan Iman Kenapa Sudah Sudah Berusaha Move on Karena Hati Kita Belum Seimbang Dengan Apa Yang Kita Inginkan Kita Belum Jujur Sama Allah Subhanahu Wata'ala Kita Belum Benar-benar Menghormati Ilmu Kalau Misalnya Kita Sedang Belajar Kenapa Ustaz Susah Belajar Coba Lihat Hati Cek Dulu Hati Benar Enggak Hati-hati Ingan Ilmu Iya Saya Kurang Ikhlas Saya Kurang Jujur Dengan Masalah Hati Saya Kurang Kita Indah Lisang Indah Perbuatan Tapi Hati Kita Susah Mengamalkan Banyak Ustaz Terdimus Dalam Kesalahan Ahli Ilmu Banyak Kesalahan Kenapa Hati Lagi-lagi Masalah Masalah Hati Dan Hati Ini Bukan Masalah Yang Sederhana Orang Yang Pertama Kali Masuk Kedalam Neraka Bukan Pezina Bukan Pembunuh Bukan Koruptor Bukan Pembegal Bukan Pemabuk Bukan Men Wanita Pejudi Tapi Orang-orang Yang Amalannya Hebat Tapi Hatinya Rusah Orang Yang Berperang Kita Megang Pedang Yang Ngering Ini Berperang Di jalan Allah Membunuh Banyak Musuh Tapi Hatinya Yang Rusah Orang Yang Belajar Setiap Hari Di Pengajian Atau Modak Di Pesanren Atau Hafal Quran Seorang Hafiz Jadi Imam Di Masjid Tarawih Full Jadwalnya Atau Seorang Ustadz Yang Da'wah Kemana-mana Tapi Hatinya Rusah Hati Padahal Luar Biasa Amal-amalnya Dan Yang Ketiga Adalah Orang Yang Sedekah Luar Biasa Donasi Sebagian Saya Lihat Kadang Banyak Yang Puasa Sunnah Coba Donasi Buka Puasa Bareng Kami Setiap Kamis Malam Di Kamis Suri Di Masjid Anwar Wah Saya Kasih 10 Juta Sekian Saya Kasih Sekian Pembangunan Pusantara Al-Modino Saya Kasih Media Da'wah Saya Kasih Tapi Hatinya Rusah Sehingga Dia Mendahuli Para Pezina Para Pembunuh Para Pemabuk Para Pencuri Untuk Masuk Dalam Neraka Allah Subhanahu Wa Wa Yazabil Dan Hati Itu Ada Dua Racun Racun Hati Ada Dua Kenapa Hati Itu Diperbaiki Harus Tahu Dulu Dia Nusa Penyakit Nya Apa Kalau Dokter Nggak Tahu Penyakit Nya Apa Kan Nggak Bisa Ngobatin Pak Jadi Kita Tahu Dulu Apa Penyakit Hati Penyakit Hati Ata Racun Hati Itu Muaranya Ada Dua Yang Pertama Subhat Yang Kedua Syahwat Subhat Artinya Kerancuan Keraguan Dalam Beragama Dalam Ideologi Dalam Berkeyakinan Dan Insyaallah Sebagian Kita Terhindar Dari Subhat Rajin Ngaji Rajin Baca Buku Rajin Pengajian Masyaallah Nggak Suka Dengar Ustadz Ahli Subhat Jangan Habisin Waktu Pak Dengar Pengajian Ustadz Ustadz Yang Nggak Jelas Jangan Masuk Kedalam Hati Bahaya Dengar Debat Antara Kristologi Sama Ini Apa Kristen Sama Islam Wah Sering Dengar Debat Khawatir Subhat Masuk Bantah Nggak Masuk Iya Juga Kita Nyembah Batu Kabah Ngapas Sholat Ngadap Kabah Kita Nyembah Beralah Kita Akhirnya Apa Padahal Kita Beda Sama Patung Patung Nyebah Nama Patung Wahai Dewa Ini Wahai Dewa Itu Kita Wahai Allah Bukan Wahai Kaabah Ketika Dalam Sholat Sholat Kita Tidak Menyembah Kaabah Nah Semisah Ya Kita Dengar Azan Dulu Subhanahu Assalamuala Assalamualaikum Assalamualaikum Allah Donah Ketika Dengar Menyembah Tidak Ketika Tidak orni Dengar Dengar Vat Andh Minyembah selamat menikmati 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 kalau Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang menikmati selamat menikmati pekan menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh